Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Selamat bertemu lagi dengan Joss Challenge ini Oke teman-teman untuk di siang hari ini Ini hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Saya berada di kandang kembar teman-teman ya Jadi ini di kandangnya Kang Besur teman-teman Oke langsung saja kita ketemu sama belinya Bang Sur Ya betulnya Kang Besur Selamat siang Bang Siang Oke sehat Bang? Sehat Alhamdulillah Oke Untuk yang belum tahu Bang ini sudah lama juga saya tidak ke sini Jadi untuk lokasi kandangnya dimana nih Bang? Ini masuknya Kecamatan Segan Kabupaten Sleman Jogja Jogjakarta ya? Iya Se-Yegan teman-teman Oke Dan di sini Ada 4 ekor ini Kambing-kambing pejantan Punya ikang besur juga punya ikang Bang Suria Oke Bang Nomor WN-nya dulu berapa Bang? 081-392-090-196 Oke Tadi teman-teman ya selain Bang Suria ini Sering masuk di Youtube saya Tapi juga Ada di akun Facebook yang Namanya kalau tidak salah Bang Suria ya Bang ya? Oh lah itu Bisa di Teliti teman-teman ya Jadi di video-videonya Kambing-kambing yang Bang Suria Ada di Facebook Bang Suria Nah gitu teman-teman ya Dan untuk kali ini kita mau Kepas tuntas ini untuk Kambing-kambing pejantan Yang di sini fungsinya untuk pejantan Ya Bang ya? Iya Dan Sekaligus dagangan Sekaligus dagangan lah itu teman-teman ya Ada 4 ekor di sini Jadi kalau ada teman-teman yang Beli induan di sini Milih gitu ya Bang ya? Oh gratis kawin ya Oh gratis dong? Kalau indukannya dari sini Hmm Mau harganya Rp 1.500.000 Kalau dari sini Saya gratiskan kawin Gratis kawin ya Yang penting Dibawa ke sini Oh gitu Pas birai Tidak menginap Oh gitu Kalau misalnya ada teman yang Berarti tidak gratis ke sini? Kalau yang beda Bukan dari saya Maaf menolak saya Oh gitu Daripada saya menjual harga Saya menolak aja Oh gitu Oh leh teman-teman Jadi kalau Hitungannya gini Jadi kalau ada teman-teman yang Minat sama babonannya Ataupun dorwan gitu Pokoknya kawinannya Yaudah hitungan Gratis Gratis gitu ya Milih seadanya Pas posisi adanya ini Ya ini silahkan milih Pas adanya yang lain Ya silahkan milih Oke Dan semuanya ini rata-rata Ganteng-ganteng sama teman-teman Apalagi yang Ini tengah ini Wey Sangar ini teman-teman Dan Untuk Pejantan yang jenenggan Ini rata-rata memakai luri apa nih? Ini semua SG ini Saya tanyakan Ujungnya SG semua Ternyata SG semua SG semua ternyata Tuh Ini yang ada Sebenarnya ini kondisi kotor Hampir sebulan tidak mandi Sebulan ini Hujan terus Ya untung aja saya kesini teman-teman ya Baru kali ini Baru kali ini Baru hari ini di cuci Saya mampir juga gak Ini ya bang ya Gak ada rencana apa-apa Ada kegiatan saya di Tadi dikali ulang teman-teman Terus mampir kesini Kita lihat dulu teman-teman Ini ada namanya gak? Gak ada Gak ada Pernah ikut di kontekskan gak Pak? Ini belum pernah Belum pernah Berarti dibuat pejantan ya Kalau konteks saya Biasanya bawanya betina Betina Nih teman-teman Mau milih yang mana Ini juga bisa teman-teman ya Mau milih yang ini juga bisa Dan semuanya ini dari Luri SG teman-teman Tuh Yang paling muda yang malah ini bang? Paling muda Ini sama ini Oh Masih baru poil berapa? Kalau poil Belum lihat ya Mungkin dua pasang Tiga pasang Umur dua tahun Dua tahunan Dua tahunan Tuh Masih muda nih teman-teman Yang ini Sama yang ini Yang ini Tiga tahun lebih Yang ini sudah tiga tahun lebih Panjang Posturnya teman-teman Cuma kotor ya Cuma kotor Tapi Alhamdulillah ini sudah bersih Agak lumayan lah Iya Kayaknya teman-teman beracet Berarti kuning Kayaknya Akhir-akhir ini banyak yang Ngawinkan Oh Jadi pirai tinggi Hmm Ini Perjantan ya teman-teman Oke Jadi Kalau misalkan Ini juga dagangan ya bang ya Kalau ada teman-teman yang tanya Ini kita review saja Ya Allah Ini orang yang takut Kadang ada yang bilang Ini soal harga Kalau root saya Tiga puluhan Tiga puluhan Oh gitu Di root saja Iya Wih 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 Di root saja Teman-teman katanya Ini Tiga puluh juta Ini yang pertama Oh Ayo Ini rootnya Ini Kalau ini Ini tiga puluhan Yang mending milih ini Bang Iya Ini kan punya kekurangan Di telinga Gatal Ya itu Mana Oh alah Ini karena Tidak di root kontes Karena telinganya Gatal Kalau telinganya Baik-baik saja Mungkin Dirawat lebih baik Oh iya Ujungnya Tuh ujungnya Gatal teman-teman Ternyata Saya belum lihat Tadi Tapi gak ngaruh Buat paceng Dan gak lular Paling pintar Maceng yang besar ini Yang besar ini Wah ini Sekali naik Seringnya Langsung kena Langsung kena Kalau yang ini Boleh juga Kalau yang panjang Ini teman-teman Tuh Bisa berapa Babonan Kalau sehari yang ini Ini Kalau belum kena Empat kali Lima kali Belum Setirahat Boleh Boleh juga Si pejantan satu ini Teman-teman Ini 30 juta Jadi Yang satu Sama yang kedua ini Sama harganya 30 juta Yang ketiga Yang driwul Yang besar Ini juga sama Ini muda Ini muda Ini poalnya itu Mulai lebaran kemarin Mas lebaran kemarin Umur setahun Berapa? Oh gitu Dua tahun mungkin Oh Dan driwulnya Teman-teman Tuh Tebal Pola warna Apalagi bagus Ini Postumnya Weh Lemuh Ini Dribulnya Wapak 30 juta Juga Yang ini Teman-teman Jadi kita langsung Review saja Ini Tanyain harganya Soalnya Oh iya Kalau saya Yang kandangnya sampai Ini yang ditolkabat Bang Hahaha Hahaha Dagangan Seperti Gunta Ganti Lebih Bumat Soalnya Kalau saya Kalau breeding Itu Enggak Enggak Gimana Ya Setiap Ambil Mau Beranak Itu Kadang Ada Yang Ngambil Oh Gitu Dilalai Itu Orang Kasih Mentus Oh Enggak Biasanya Sudah Kawin Ada Kalau Yang ini Yang Kawinan Sama Ini Udah Habis Udah Habis Yang Dijual Itu Doruan Atau Babonan Kadang Doruan Kadang Babonan Oh Gitu Jadi Yang penting Kalau Yang ini Sekarang Pasisi Udah Habis Udah Habis Pasisi Yang Udah Kawin Tinggal Pecahan Yang Sudah Kawin Sudah Habis Teman Teman Ya Ini Satu Lagi Spek Seperti Ini Teman Teman Kita Lihat Walaupun Agak Menguning Untuk Bulunya Ya Karena Ini Memang Hujan Terus Kalau Carang Mandi Seperti Gini Jantan Apalagi Kandangnya Berjajar Saling Lempar Kencing Gitu Ya Ada Empat Yang Mana Untuk Harganya Disamakan Kalau Kita Review Jadi Kalaupun Teman Tidak Minat Sama Jantannya Nanti Bisa Pesen Babonannya Ataupun Dorwan Mas Ya Gula Gitu Kalau Ada Teman Teman Yang Minat Sama Dorwannya Atau Babonannya Kira Dorwan Berapa Mas Sudah Kawinan Sama Ini Tergantung Siapa Juga Ada Yang 4,5 Ada Yang Lebih Mah Juga Ada 20 Juta Juga Ada Kalau Stok Itu Kan Gak Mesti Kadang Dapat Yang Ekonomisan Ada Yang Bagus Gitu Gak Selalu Jadi Gak Bisa Janji Selalu Punya Cuma Setiap Saat Boleh Ditanya Ada Stok Gak Gitu Siap Kalau Dipesan Itu Malah Gak Dapat Tapi Tiba Tanya Kadang Ada Kadang Malah Ada Gitu Gak Gitu Ya Jadi Segitulah Teman Teman Mulai Dari Harga 4.500.000 Jadi Masing Masing Tergantung Speknya Untuk Babonannya Teman Teman Tinggal Pilih Dikawinkan Sama Yang Mana Ada Pejantan Bagus Bagus Di Kandang Kang Tesur Teman Teman Tuh Kandang Kandang Semua Tinggal Pilih Pokoknya Ada Cerita Untuk Di Petani Yang Dari Pejantan Empat Ekor Ini Ada Yang Masuk Kontes Kalau Yang An Malah Jarang Kedetek Malah Jarang Kedetek Iya Soalnya Pejantan Dijual Oh Gitu Yang Bagus Dijual Yang Kurang Bagus Ditawarkan Kembali Oh Gitu Biasanya Rata Rata Tapi Gak Apa Namanya Udah Dijual Udah Ikhlas Jangan Ngeruntel Jangan Bebas Dibebaskan Gak Apa Memang Bagus Gitu Perhatikan Petani Mulai Bisa Jual Sendiri Mulai Berkembang Seneng Pokoknya Petaninya Umumnya Seperti Itu Ini Dia Untuk Empat Ekor Pejantan Atau Kambing Pejantan Untuk Di Kandang Kembar Atau Di Kandang Kampusur Yang Masing Masing Gak Ada Namanya Gak Ada Dan Ini Kambing Bagus Bagus Semua Oke Kalau Ada Pertanyaan Nanti Bisa Hubungi Nomor Wanya Bang Surya Yang Nggak Cator Di Layar Video Ataupun Di Deskripsi Oke Bang Maturn Untuk Review Suka Selalu Untuk Kandang Kembar Dan Laris Malis Dengar Amin Siap Oke Teman Cukup Itu Dulu Untuk Review Saya Di Kandang Bang Surya Ini Mudah Bermanfaat Dan Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Dukung Selalu Jangan Subscribe Like Dan Share Semoga Bermanfaat Dan Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat